Jelang pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, minggu malam para sekjen menggelar pertemuan lebih dulu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan sekjen Partai Demokrat Teku Rifki Harsya bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Blok M Jakarta. Wasek Jen PDIP Utut Adianto mengklaim Partai Demokrat merespons positif pertemuan antar sekjen tersebut. Soal pertemuan Ahaye dan Puan Utut menyebut akan digelar dalam waktu dekat. Yang dibicarakan itu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani soal para kandidat cawapres. Atas hal itu, para sekjen bertemu kebenaran saya diajak Pak Sekjen untuk menemani. Intinya kita sedang mengupayakan, kalau tanggalnya tentu menunggu kesiapan kedua beliau itu untuk berjumpa, untuk berdialog. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyebut, pertemuan kedua sekjen adalah untuk menindaklanjuti tawaran kerjasama dan pertemuan antara Puan dan Ahaye. Yang dibahas itu tentu saja menindaklanjuti tawaran dari Mbak Puan dan Mas Sasto mengenai kemungkinan dialog atau diskusi antara Mbak Puan dan Mas Ahaye. Bicara mengenai permasalahan bangsa terkini dan rencana strategis ke depannya. Untuk jadwal pertemuan sendiri antara Mbak Puan dan Mas Ahaye, masih diatur menyesuaikan jadwal keduanya. Mana waktu yang pas, kita tunggu saja. Pertemuan sekjen PDIP dan Demokrat pun ditanggapi Partai Nasdem. Politisi Partai Nasdem, Saan Mustafa, mempertanyakan tujuan PDIP menjalin komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Kenapa pertemuan dilakukan ketika pemilu semakin dekat? Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya bahwa dalam proses politik ke depan, dia tidak akan pernah berkoalisi dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Dan juga disebutkan PKS juga. Nah, kenapa hal itu sekarang dilanggar? Nah, pasti ada, kalau niatnya tadi dalam kerangka untuk kepentingan bangsa, tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya disengajakan untuk niat dan kepentingan yang lain, menurut saya soal etik itu penting. Sebaliknya, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan justru enggan menanggapi rencana pertemuan antara Puan Maharani dan AHY. Sebelumnya ada pernyataan dari Ketua DPP-PDIP Puan Maharani bahwa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY masuk dalam daftar kandidat pendamping ganjar di Pilpres 2024. Pertemuan keduanya dinilai sebagai tindak lanjut dari pernyataan tersebut.